Hai bisik tahari dan teman-teman spela nite-do-tau push-up usbik ya lembut sonet milik yo halo semoga kembali lagi sama saya Rizky Javan dan kali ini kita nggak bakal main game Blue Archive tapi disini saya bakal ngejelasin salah satu murid yang dikata murid paling broken gitu ya siapa lagi kalau bukan ajusa teman-teman ngeliat kepakan sayapnya aja itu bikin horny gitu maksudnya itu bikin semangat untuk bermain gitu teman-teman ya Nah jadi Blue Archive Twitter itu udah ngumumin teman-teman ada udah nge-annonce gitu ya ajusa udah keluar gitu ya udah keluar pengumumannya dan ini udah pasti keluarnya selasa ini cuy udah pasti karena udah dikonfirmasi oleh Blue Archive Twitternya langsung gitu ya nih udah rilis disini udah pasti dikonfirmasi teman-teman Nah jadi disini saya bakal ngejelasin skill ajusa dan juga war it kah untuk ngegacah ajusa teman-teman Oke kita langsung saja gitu ya Nah ini dia teman-teman ajusa untuk bentukannya kayak gini gitu ya kita ke bawah sedikit dia ini tipe striker middle alias di tengah dan dia senjatanya itu asal rifle C udah pasti gitu ya pasti pelurunya itu banyak banget teman-teman dia tipe eksplosif dan juga armornya happy armor teman-teman Wow untuk ekip kalian bisa lihat sarung tangan gelang dan juga jam oke kita masuk ke dalam penjelasan skillnya teman-teman di sini ada subskill nya dia bakal memberikan demik berlebih alias ekstrademik apabila musuh itu terkena debup status contoh dari debup status ialah pengurangan deb pengurangan atek pengurangan movement speed pengurangan atek speed itu salah satu debup ke musuh gitu ya Nah kalau ada musuh yang terkena debup salah satunya dia bakal memberikan ekstrademik gitu ya itu subskill nya ajusa cuy lalu ada pasif skillnya dia bisa ningkatin critical red untuk dirinya sendiri cuy lalu ada normal skillnya setiap 30 detik dia bakal memberikan demik ke satu musuh dan dia bakal nurunin deb dari musuh tersebut selama 20 detik jadi normal skillnya ini berhubungan sama subskill nya yang dimana dia nurunin deb dan itu setelah terkena dia bakal ningkatin demik gitu ya dari subskill nya ekstrademik cuy gila enggak sih broken banget sih lalu yang paling bagus adalah x skillnya dia bakal memberikan demik ke satu musuh yang up sampai 2023 gitu cuy bukan tahunnya 2023 persen temen-temen yang dimana itu 20 kali lipat anjir 20 kali lipat lo bayangin dan itu sangat sakit banget cuy kalau kena skillnya ini walaupun cost nya 5 tapi worth it untuk dipakai gitu ya nah nah itu dia sedikit penjelasan tentang skillnya ajusa temen-temen jadi kita langsung saja kali ya ke pembahasan worth it kah ajusa ini untuk digaca gitu cuy nah pertanyaannya simple jadi pertanyaannya worth it kah untuk ngegaca ajusa cuy jawabannya worth it cuy yang pertama dia ini salah satu murid yang sangat broken cuy kenapa bisa dibilang broken dia bisa ngasih pengurangan deb ke musuh dia ningkatin critical rate untuk dirinya sendiri dia ngasih x skill yang bukan main-main hingga 20 kali lipat cuy bisa dibilang ajusa ini sangat-sangat broken banget gitu ya sekali kena tembak itu bukan masuk ke alam barjah lagi cuy langsung hilang gitu ya langsung masuk universe gitu ya nah jadi yang pertama ajusa ini murid yang sangat broken yang kedua dia ini meta meta di raidnya hero yang akan datang barengan saat ajusa ini keluar gitu cuy jadi raid hero itu bakal keluar hari selasa juga yang dimana rata-rata kalau kalian ingin di atas 10k itu kalian perlu ajusa sebagai dps nya cuy kok bisa bang ya karena raid hero itu lemah terhadap murid yang tipe eksplosif kebetulan ajusa ini tipe eksplosif cuy jadi dia ini dps yang paling the best untuk raid hero nanti bukan hanya itu dia juga dps untuk raid kaitan teman teman raid kaitan nanti gitu ya masih belum gitu tapi ya dia meta juga gitu teman-teman yang ketiga dia wipe webel jelas gitu ya ngeliat dari sayapnya aja itu bikin wangi banget gitu ya wanginya sampai sini gitu cuy badanku rupanya nah gitu cuy jadi tiga alasnya ini tuh yang bisa aku bilang kenapa kalian ya harus gajah ajusa ya karena itu cuy worth it banget cuy kalian mau nge-spart pun worth it banget gitu ya karena dia murid meta cuy ya wah itu kalau kalian ngeliat sales sales ajusa aja itu cuy udah kayak sales opo pipo gitu ya menghipnotis gitu tapi memang benar sih dengan yang dia bilang gitu ya memang menghipnotis si ajusa ini teman-teman jadi buat kalian ya gak usah ragu cuy gak usah ragu lagi gitu ya gacha aja teman-teman gacha aja kalau kalian mau unit meta terkecuali terkecuali kalian mau sepiro kalian buat banner summer teman-teman banner summer yang kostum-kostum summer gitu ya kayak kostum pantai gitu cuy ajusa pantai gitu ya kalian ya bisa dibilang gacha jangan sampai nge-spart gitu kalau bisa sampai 50 kali pull juga udah oke sih itu kalau dapat ya kalau nggak dapat ya nggak apa-apa itu buat kalian yang ingin ngedapatin murid yang di banner summer tapi kalau kalian gak mementingkan murid yang banner summer kalian gacha aja ajusa kalian gak bakal menyesal sumpah gak bakal menyesal nah itu dia teman-teman penjelasan dari saya tentang ajusa gitu ya kenapa dia ini sangat mantep banget untuk digacha dan yah aku pun bakal gacha juga di akun utamaku tentunya bukan akun kedua gitu ya akun utama cuy karena aku pengen dia di akun utama gitu ya ya semoga aja lah ya buat kalian semua lakset juga gitu teman-teman oke kayaknya segitu saja untuk video kali ini ingat semakin nolak kalian semakin berkembang cara kalian saya Rizky Jaban pamit dulu bye-bye